Intro Dua hari yang lalu tepatnya tanggal 21 November 2023 Sehingga satu tahun pasca gempa bumi di Cianjur Tepatnya pada tanggal 21 November 2022 yang lalu Bukan hanya banyak bangunan yang rusak Tapi juga banyak korban jiwa Termasuk korban luka-luka Bahkan sampai saat ini juga Masih ada juga keluarga para korban yang masih hilang Belum ditemukan Nah di momen satu tahun pasca bencana gempa bumi ini Kita ingin berbincang dengan DPRD Kepadaan Cianjur Yang info yang kita terima Pada saat kejadian juga mungkin sebelum kejadian itu Dilaksanakan juga rapat paripurna Nah di program beli parumen ini Makanya kita mengangkat tema Satu tahun Bencana gempa Cianjur Dan peran DPRD Dalam penanggulangan bencana Sudah Pak Nah saat ini kita sudah mengundang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Kang Rustam Effendi Selamat malam Pak Alhamdulillah 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 Waktu kejadian gempa Kita menerima info Sebelum gempa itu sempat Dilaksanakan paripurna juga Nah mungkin Bisa dijelaskan kan Seperti apa Kalau tidak salah Waktu itu Pagi-pagi kita melaksanakan paripurna Penyampaian nota pengantar RAPBD Kalau tidak salah waktu itu Karena memang menjelang akhir tahun Dan kita juga mengejar deadline Karena hal itu sudah terjadwal Dalam peraturan Menteri Keuangan Tentang pedoman penyusunan APBD Kan begitu Hari itu rencana kita maraton paripurna Dalam satu hari itu Dua kali kalau tidak salah Pagi dan siang Nah kebetulan siang Rencana kita pukul 13.00 Itu akan melaksanakan paripurna Dan jadwal saya akan memimpin Sidang paripurna Pada saat siang itu Kalau tidak salah Agendanya pandangan fraksi Pukul setengah satu Saya cek Ke protokol Ternyata Undangan sudah mulai Berdatangan Tapi Anggota belum korum Kemudian Kurang lebih pukul satu Yang sudah dijadwalkan Anggota masih belum korum Dan beberapa saat kemudian Terjadilah peristiwa tersebut Saya bersama teman-teman Kebetulan memang Sedang di ruangan Dan mungkin rekan-rekan Tahu sendiri Ruangan bawah itu Ruangan pimpinan Komisi Fraksi Kan itu semua di bawah Dan Sebetulnya mungkin Banyak rekan-rekan dewan Yang belum naik Ke ruangan paripurna Tapi mereka ada Di ruangan fraksi Dan ruangan komisi Masing-masing di bawah Dan ketika terjadi Meskipun kita merasakan Hanya beberapa detik Tapi memang Guncangan dah sehat Dan luar biasa Karena meja ruangan Yang Relatif berat pun Sampai terangkat Berkali-kali ke atas Kemudian lampu Tiba-tiba mati Kita semua berusaha Lari keluar Tapi ternyata di luar pun Sudah banyak orang Dan itu berdesakan Dan genting-genting Mulai berjatuhan Jadi kita lihat Foto-foto itu Di ruang paripurna juga Jadi kita juga agak terjebak Sebetulnya Cuma memang saya Upayakan rekan-rekan yang lain Agar keluar gedung Terlebih dahulu Karena memang Resikonya lebih besar Jika kita masih tetap Apa namanya Di gedung Karena Setengah basement Gedung-gedung Ruangan-ruangan Komisi dan fraksi itu Sebetulnya agak turun ke bawah Gitu Ibaratnya Lebih baik kita Tertimpa Genting Daripada kita Terima bangunan yang Roboh Kan gitu Kita Gak tahu juga Dan ternyata memang Ada beberapa Korban Luka Meskipun Tidak terlalu berat Masih Tergolong ruka ringan Terutama Undangan-undangan Yang sudah mulai Berdatangan Ke ruang sidang Pada saat itu Jadi gak jadi Waktu itu paripurna Paripurna Pada saat itu Dikancel Dan Kami masih berpikir Bahwa Itu Bencana lokal Dan tidak masif Dampaknya Dampaknya Kami masih berpikir Demikian Kenapa Karena Beberapa saat setelah itu Kan Hubungan komunikasi Itu terputus kan Jaringan internet Terputus Kemudian juga Sinyal-sinyal Agak sulit Makanya Ketika kita mau ngecek pun Ah kesulitan Rekan-rekan yang masih ada Di sana Saya beberapa pimpinan Juga masih ada Di lokasi Masih berpikir Oh yaudah nih Kita paripurna Kita agendakan Diundur Kapan Masih berpikir Paripurna Begitu Karena kita tidak berpikir Apa namanya Bahwa ternyata ini Masif Di beberapa Di 16 kecamatan Ternyata terjadi Dan Pusatnya adalah Di Cubenan Begitu Kita baru Baru sadar Ternyata Banyak ambulans Berlalu-lalang Itu kurang lebih Beberapa 30 menit Kemudian Sudah mulai Ambulans Berlalu-lalang Kemudian juga Ada informasi Dari Forkopimda Kita harus Menuju Ke rumah sakit Pada saat itu juga Dan kita ketemu Sama rekan-rekan Jurnalis Di sana Yang memang Sudah sangat crowded Macet luar biasa Dari mulai Jalan dokter Muardi pun Sudah mulai macet Karena kendaraan Apapun Hampir semuanya Membawa korban Dari sana Baru Kita sadar Oh Ini Bukan Bukan Gempa biasa Dan ternyata Dampaknya Sangat Luas Di beberapa Kecamatan Khususnya Di wilayah Cubenang Dan Beberapa desa Di kabupaten Eh Di kota Cianjung Pas ke gempa Aktivitas DPRS Jujur Kita fokus Menangani Lingkungan terdekat Masing-masing Saya Sampaikan Ke rekan-rekan Mengecek keluarga Mengecek tetangga Lingkungan di rumah Bagaimana Karena beberapa Dari kita pun Rumahnya ada yang ambruk Ada yang Terdampak Bahkan Staff Dan karyawan Sekretariat pun Ada yang jadi korban juga Kan Begitu Setelah selesai itu Baru kita Pikirkan Tetangga-tetangga kita Baru lingkungan kita Barulah Malamnya Kita Berkumpul Untuk Merumuskan Langkah-langkah Apa yang bisa kita lakukan Gitu Setelah itu terjadi Itu otomatis Ya kegiatan Mungkin Agenda DPRG sendiri Itu otomatis terhenti Otomatis terhenti Dan Jujur Kami waktu itu Karena berpikir Ini Memang Bencana bukan Bencana Kecil Bencana yang Skala besar Dan Sudah mulai itu Ada rilis korban Sekian puluh Beberapa saat kemudian Sekian ratus Dan sangat cepat Sampai kemudian Akhirnya diambil alih Oleh Pemerintah pusat Penanganannya Nah kita juga Terhadap agenda Kita berpikir Ini Seharusnya Kementerian Dalam negeri Terutama Memberikan diskresi Terutama Perihal Jadwal Karena Ini menyangkut APBD Tahun 2023 Begitu Kita berharap Ada diskresi Untuk khusus Untuk Kabupaten Cianjur Yang memang Kita tidak bisa Melakukan pembahasan Sama sekali Pada saat itu Saya ingat Sampai Rapat di Tendal Betul Kemudian pada Akhirnya Kita tetap Diwajibkan Untuk melakukan Pembahasan Meskipun Saya akui Jujur saja Tidak maksimal Karena kita Kita juga butuh Waktu untuk Mempelajari Berkas-berkas OPD-OPD Dan lain sebagainya Pendapatan Belanja Dan lain sebagainya Cuma Kan yang ada Di benak kita Bagaimana Menangani korban Yang Betul Yang apa namanya Kemudian juga Akang tahu sendiri Setiap hari itu Gempa susulan Setiap beberapa jam Ataupun Bahkan beberapa menit Terus terjadi Kan begitu Bahkan pada saat Kita rapat Kita beberapa kali Berpindah-pindah Tempat rapat Karena Bingung juga Ini tempat yang aman Sebetulnya Dimana gak Sampai akhirnya Kemudian kita rapat Di tenda Dan bahkan Rapat paripurna Serta pengetapan pun Akhirnya kita Rapat di tenda BNPB Pada saat itu Begitu Jadi memang Berapa Lama Mungkin kegiatan Sempat Terhenti Kurang lebih Dua Sampai tiga Minggu Kurang lebih Kegiatan Secara keseluruhan Itu Apa namanya Vakum Tapi dalam artian Agenda mau tidak mau Harus tetap berjalan Jadi Kita ambil Yang wajib-wajibnya Terutama yang memang Sudah diagenakan Oleh badan musyawarah DPRD Dan juga Diamanatkan oleh Undang-undang Dan peraturan Itu Yang kita laksanakan Terutama pimpinan-pimpinan Berserta Pimpinan fraksi Pada saat itu Nah Saat ini Sudah normal lagi Sudah berapa bulan Ya Aktivitas Dewan sendiri Ya Sebetulnya Gedung juga Baru kita Gunakan Itu pun Baru gedung yang atas Kurang lebih Satu bulan yang lalu Gedung DPRD Gedung yang bawah Sekarang juga masih Belum selesai Sebetulnya Tapi memang Ini juga kan rumah rakyat Setiap hari Bahkan setiap saat Kita menerima tamu Fraksi-fraksi Juga menerima konstitusi Masyarakat dari sana-sana Datang Datang Jadi mau gak mau Kita harus kebut Bahkan Belum selesai pun Ya udahlah Gak apa-apa Kita akan mati saja Yang penting Layak lah Bisa kita gunakan Secara layak Oke Pak Ini kan setahun Pas kegembang Cianjur Nah Apa yang menjadi Perhatian DPRD Kabupaten Cianjur sendiri Sebetulnya Kita ketahui bersama Cianjur itu Posisi teratas Dalam hal Rawan bencana Nah Kita berharap Satu-satunya badan Di Kabupaten Cianjur Badan resmi Pemerintah Kabupaten Cianjur Itu Satu-satunya adalah BPBD Yang pertama Sejauh ini BPBD Apa namanya Masalah SDM Kita sudah sangat bagus Tapi belum didukung oleh Sarana dan prasarana Yang memadai Yang pertama Yang kedua Yang paling penting Adalah perencanaan Terutama Kebencanaan ini Bukan Hal yang kecil Ada beberapa hal Dalam manajemen kebencanaan Seperti misalnya Fase mitigasi Kemudian Fase Preparedness Fase Response Sama fase recovery Nah mungkin Saat ini Kita berada Dalam fase recovery Tapi Fase recovery ini Karena ini kan Siklus Tidak ada yang mengharapkan Terjadi bencana Tapi seperti halnya Kita Dalam keadaan sakit Tidak ada juga yang berharap Kita sakit Siklusnya adalah Sehat Sakit Sehat lagi Sakit lagi Begitupun Bencana Apalagi Cianjur Rawan bencana Sekarang masuk musim penghujan Fase recovery di Zona sebelah sini Adalah fase mitigasi Di zona yang lain Begitu Contohnya di wilayah Cianjur Selatan Yang Rawan Longsor Dan lain sebagainya Apalagi kita kemarin Kemarau panjang Sekarang hujan Tiap hari Dan Deras Begitu Ini Rawan Longsor Di wilayah Cianjur Selatan Mitigasi bencana Faktor yang sangat penting Yang harus terus-menerus Dilakukan Tidak bisa berhenti Tapi Dewan Benar Sudah Maksimum belum upaya Ke arah sana Terkait mitigasi Menurut kami Masih banyak hal Yang perlu dioptimalkan Dalam hal Mitigasi bencana Karena mitigasi itu Bukan hanya Melakukan pemetaan Wilayah-wilayah Yang rawan Dan setiap saat Terus-terusan Dilahirkan bencana Ketika Ketika Musim penghujan tiba Bencana itu Pasti kecamatan ini Kecamatan ini Kecamatan ini Tapi di wilayah Yang lain pun Harus tetap Dilakukan mitigasi Bencana Contohnya apa Reboisasi Secara berkala Kemudian Di daerah-daerah Pesisir pantai Misalnya Dilakukan penanaman Pohon-pohon Bakau Dan lain sebagainya Dan ini Harus berkesinambungan Tidak bisa Tidak Ini harus Berkesinambungan Dan Tidak berlaku Saja Hanya Di wilayah-wilayah Rawan bencana Apalagi Di Kabupaten Cianjur Yang sangat Rawan bencana Ini Effort Usahanya Berarti harus Berkali-kali lipat Untuk melakukan hal tersebut Cukup gak dengan Hanya sosialisasi saja Tidak cukup Tidak cukup Kita butuh Anggaran Dan kami siap Kami siap Untuk anggarannya Oke Berbicara anggaran Ya Jadi kan Tema kita juga Salah satu terkait Peran DPRS ini Dalam penanggulan bencana Apakah itu juga termasuk Terkait dengan anggarannya Tentu Tentu Contoh Untuk melakukan Reboisasi Kita membutuhkan Bekerja sama dengan Dinas lingkungan hidup Misalnya Pohon-pohon yang dibutuhkan Yang cepat tumbuh Dan kuat Contohnya seperti itu Itu membutuhkan anggaran Anggarannya Kita bisa sisihkan Untuk dinas lingkungan hidup Karena ini tidak bisa Hanya Dilakukan oleh BPBD saja Mitigasi bencana itu Semua elemen Harus terlibat Semua elemen Semua elemen Harus terlibat Mitigasinya Semua elemen Harus terlibat Recovery-nya pun Semua elemen Harus terlibat Ya kita tidak ada yang berharap Terjadi bencana Tapi Siapa yang bisa menghindar Ketika bencana itu terjadi Sekalipun Kita sudah melakukan Upaya-upaya Tentu Hasil yang kita harapkan adalah Meminimalisir efek Dari bencana tersebut Kan begitu Ya Gitu Ketikapun bencana terjadi Risikonya itu Betul Risiko Kematian Kerusakan Dan efek-efek Distraction-nya Itu bisa kita minimalisir Jika kita Manajemen kebencanaannya Sudah kita jalankan Begitu Berarti Dewan Serius ya Konsen Salah satu target bencana itu Tentu 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 Apalagi kita Ya memang Bencana kan gitu Betul Apalagi sampai kemarin juga Badan Jero Ini pun juga Turun kan kemarin Waktu setahun lah Setahun Apa Gempa Candir Kita juga sempat Makan penelitian kembali Betul Di daerah-daerah Yang apa Jadi Titik-titik lah Karena disinyalir Ada patahan-patahan baru Gitu kan Apa namanya Bekas Gempa Setahun yang lalu Tersebut Oke Tadi Anggaran perlu Nah Bicara mitigasi Iya Kita sudah Ada belum Regulasi khusus Terkait dengan Ya itu tadi Penanggulangan Atau mungkin Mitigasi bencana Apalagi Ini kan Pasca gempa Kan gitu Ada gak Regulasi khusus Yang Dibuat gitu kan Mengatur tentang Mitigasi bencana Geologi Ya tersebut Seperti Gempa bumi Tsunami Pergerakan tanah Termasuk gunung berapi Sudah Ada belum Atau mungkin sudah ada Perajaan sebelumnya Terkait dengan Bencana Untuk tingkat kabupaten Ini Kita membutuhkan Produk hukum baru Untuk tingkat kabupaten Meskipun semuanya Juga bersandar pada Undang-undang Kebencanaan nasional Kalau gak salah Nomor 24 Tahun 2007 Begitu Namun memang Karena Cianjur ini Istimewa Dalam artian Sangat rawan Sekali terhadap Bencana Tentu Ini membutuhkan Produk-produk hukum Yang spesifik Yang lebih spesifik Bencananya Untuk Penanganan Dan juga Pencegahan Bencana Di tingkat kabupaten Cianjur Begitu Itu Menjadi pemikiran Kami Di lintas fraksi Sebetulnya Dan ini Sedang Sedang kita Koordinasikan Dengan Instansi Dalam hal ini BPBD Lingkungan hidup Kemudian juga Pemadam kebakaran Yang saat ini Masih menyatu Dan ini juga Menjadi sebuah Pemikiran Bagi kita Salah satunya Pemadam kebakaran Yang saat ini Masih Betul Saat ini Masih bersatu Dengan Satuan Polisi Pamung Peraja Kita Sedang Mengupayakan Bagaimana caranya Agar Pemadam kebakaran ini Bisa menjadi Dinas Minimal badan Agar Kemarin pada saat Kemarau pun Permasalahannya adalah Kebakaran Di mana-mana Kebakaran lingkungan Hutan Kemudian rumah Dan lain sebagainya Dan kita memikirkan Armada Pemadamnya Ternyata kita Kekurangan Kondisinya juga Sudah Kondisinya juga Sudah Usah Begitu Dan Apa namanya Kami Sangat terbuka Dan siap Meskipun Jujur Fokus kita Kan banyak Bercabang kemana-mana Kalau Dilegislatif Tapi Kita juga Mengharapkan Peran aktif Dari semua pihak Tentu Tujuan utamanya Karena ini Kemanfaatan Untuk Masyarakat Kabupaten Cianjur Secara keseluruhan Bukan pihak-pihak Tertentu saja Nah Dewan sendiri melihat Penanganan bencana Sendiri Khusususnya Gempa Apalagi Regaprenya Pasca ini Sudah Maksimal Belum Ada fase-fase Penanganan Yang memang Kita akui Terutama pada saat Awal-awal Karena memang Apa namanya Ada beberapa hal Yang harus kita perbaiki Dalam hal Manajemen Kebencanaan Tidak ada yang Siap Dengan bencana Tidak ada pihak Yang siap Dengan bencana Sekalipun Tidak ada juga Yang mengharapkan bencana Tapi minimal Ketika bencana datang Kita harus siap Dan harus tahu Apa yang harus kita lakukan Kan demikian Jadi Di dalam tahapan Tahapan-tahapan Dan fase-fase tersebut Kita harus akui Bahwa Untuk bencana Apalagi yang berskala besar Apa Kita harus menerima Kenyataan Dengan keadaan Sekarang ini Bahwa Cianjur harus Bekerja Dan berupaya Lebih cepat Lebih keras lagi Untuk menata Semuanya Terutama Fase-fase tersebut Fase mitigasinya Fase Responsnya Ketika bencana terjadi Respon kita harus bagaimana Begitu Itu Kalau Kita perhatikan Di satu gedung Atau Di mal Misalnya Kan suka ada penunjuk In case of Terjadi kebakaran Misalnya Evakuasinya Harus kemana Itu Itu skala kecil Nah ini skala kabupatennya Harus bagaimana Seperti itu Saya yakin BPBD sudah punya Apa namanya Blueprintnya Gitu Tinggal Semua pihak Mendukung Dalam hal pelaksanaan Sehingga ketika terjadi Bencana yang tidak kita harapkan tersebut Respons kita Bisa lebih cepat Dan siap Kita lebih siap Lebih sigap Pada akhirnya Kita bisa meminimalisir Efek dan korban Yang timbul akibat bencana tersebut Jadi Apa yang Menjadi harapan DPRS ini Khusus sekarang Samp sendiri Gitu kan Di satu tahun Pas keempat Harapannya yang pertama Tentu Warga Korban Terdampak Di Beberapa kecamatan Khusususnya di Lingkungan Episentrum gempa Di kecamatan Cugenang Yang masih Secara terpaksa Masih berada di tenda Bisa segera Menempati Bangunan-bangunan baru RTG Yang dibangun Kemudian ketika timbul Permasalahan Seperti kita ketahui Belakangan Ada beberapa RTG Yang terbengkal Bisa segera dicari Solusi Bisa segera diselesaikan Sehingga Warga yang sudah Trauma Yang sudah kehilangan Anggota keluarganya Itu tidak tambah Menderita Bahkan sampai satu tahun Sekarang Masih ada yang tinggal Di tenda Kemarin pada saat Kemarau panjang Mereka kepanasan Sekarang pada saat Musum penghujan Mereka juga Kedinginan Nah ini Jujur Kita Sangat Simpati Dan Kami juga berharap Semua memberikan Perhatian Terhadap Warga masyarakat Terutama Yang menjadi korban Dan sampai saat ini Mereka masih tinggal Di tenda-tenda Dan mudah-mudahan Pemerintah kebupaten Bisa segera menangani Karena Tenda-tenda terpal Itu juga kan Tidak bisa bertahan lama Itu bukan permanen Ketika kemudian Bantuan-bantuan Sudah mulai berkurang Begitupun juga Perhatian-perhatian Mudah-mudahan Tidak jadi berkurang Terutama dari pemerintah kebupaten Nah kami berharap Permasalahan-permasalahan Bisa cepat diselesaikan Terutama permasalahan Pendataan Yang masih Sampai saat ini Masih-masih menjadi Kendala utama Dalam hal Recovery Karena Apa namanya Penyaluran bantuan itu Kan sumbernya Adalah pendataan Sementara ternyata Ada yang masih Belum terdata Ada yang Terdata Terdata Ringan Padahal berat Rumahnya rata Dengan tanah Dan lain sebagainya Mudah-mudahan bisa segera Cepat dicari solusi Dan diselesaikan Ya kita berharap Ini Ketika Seluruh perhatian Pusat kemarin itu Tertuju ke Cianjur Pagi penanganannya Juga bisa dibilang Paling cepat lah Betul Betul Serekaverinya gitu Betul Meskipun Dalam perjalanan juga Sampai saat ini Dalam setahun ini Ada Berapa Dinamika lah Betul Dan itu wajar Wajar Kita berharap Ini Bisa cepat Benar-benar Terselesaikan lah Kan gitu Terima kasih Kang Rustam Sudah Menyempatkan waktu Untuk hadir Di program Belikulapan kita Sama-sama kali ini Ya itu tadi Sobat Cirek Kita sudah Ya ngobrol panjang lebar Dengan Kang Rustam Fendi Pak Ketua DPR Bencanjur Mengingat Kembali Satu tahun yang Kebelakang Waktu Awal Bencana gempai Kita kembali lagi nanti Di program Belikormen berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bencana gempai Wiersid Simon